Kebijakan pemerintah tentang kenaikan iuran BPJS mulai dikeluhkan warga di Kabupaten Tanggerang, Banten. Sejumlah warga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa untuk mengajukan permohonan turun kelas. Kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi COVID-19 ini dirasa sangat memberatkan masyarakat. Sejak pagi, anterian terjadi di kantor BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa di kawasan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Warga datang untuk mengajukan permohonan turun kelas setelah pemerintah resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli kemarin. Warga mengaku terpaksa mengajukan permohonan turun kelas karena kenaikan iuran BPJS di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini sangat memberatkan mereka. Pasalnya jika iuran BPJS naik, maka biaya iuran bagi yang anggota keluarganya yang banyak akan membengkak karena dikalikan dengan banyaknya jumlah anggota keluarga. Jika dipaksakan, mereka khawatir biaya untuk kebutuhan lainnya tidak tertutup. Sangat keberatan sekali karena dari kelas 2 sebelumnya 50 ribu, sekarang menjadi 100 ribuan. Sangat sangat berat dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini. Kalau umumnya masyarakat menengah ke bawah itu merasa keberatan dengan adanya kenaikan BPJS. Pada intinya pemerintah harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Banyaknya warga yang mengajukan penurunan kelas membuat pihak BPJS Jabang Tiga Raksa menyarankan warga menggunakan aplikasi mobile JKN untuk mencegah kerumunan. Pembelajaran melalui handphone Androidnya dapat langsung melakukan perubahan kelas rawat sesuai dengan yang diinginkan. Sebelumnya per 1 Juli, pemerintah menaikkan iuran BPJS kelas 1 menjadi 150 ribu, sementara untuk kelas 2 100 ribu rupiah, sementara kelas 3 25 ribu rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Aymarani, AY News, melaporkan.